Terima kasih. 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 Anak sekolah kagak tahu bahasa Inggris Where are you going? Artinya mau kemana lo? Iya, si abang saya juga tahu Kalau where are you going itu artinya mau kemana Tapi saya cuma heran kok Tukang baju bisa bahasa Inggris Dia heran Di Amerika Tukang sampah aja bisa bahasa Inggris Gak ngasih Okay Finish See you tomorrow Morning For your friend For your friend Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebetulan lo dateng Gue mau bikin kue Minyak tanahnya kehabisan Sudah ke warung Mak Ayu udah keren begini Masih disuruh mutang minyak Coba aku kabar dulu Mau ngapain mak Gue mau lihat Sekarang udah pantas mutang keluar Siaan banget sih Ucum Dep Prem itu artinya apaan sih Dep Temen Berarti Si Mr. Josh kepengen gue jadi temennya Nih sama gue nih Apaan Hi beautiful Can I meet you after class tomorrow Artinya apaan Dia mau ketemu sama lu besok Ngapain Kenapa dia naksir Dia naksir Dia malu Halo Mr. Where are you going? Wow English is very good Where did you learn it? Jawabannya panjang amat sih mister Solo-selo dong Saya kagak ngerti nih Dep Gue kayaknya Tidak nurusin kursus Dep Berhenti aja deh Hah Emangnya kenapa? Gue takut Takut After Gue takut sama Mr. George Bukan Gue bukannya takut sama Mr. Josh Tapi Gue takut Bang Juri tau Kalo Mr. Josh demen sama gue Lo takut Bang Juri cemburu Terus mukulit lu Gitu Enggak Enggak Emang kalo dia mukulit lu Lu berani ngelawan? Kagak 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 gimana sih Gue kagak ngerti Ya Bang Juri tuh Kagak bakalan deh Berani mukulin gue Cuman yang bikin gue takut Dia bisa gebukin si Mr. Josh Ampe jadi rempeye How are you To die? Enggak Neng Kalo lu berhenti Gue pergi kursus sama siapa? I love you Darling Don't follow me Don't follow me Ya Pelajaran kita belum sampe situ Dua hari gue bikin kue gagal dulu Akhirnya Sekarang berhasil Lu cobain ya Enak Gitu 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 kenapa lu kagak kepapeh enggak kursus kagak udah berhenti udah bisa lu ya belum itu tandanya lu nggak sanggup nangkepnya makanya jangan soh ikut-ikut kursus bahasa Inggris bukan tuh lantarannya kenapa entar kalau dibilangin nama oneng abang marah lagi hingga bener nih bener Hai oneng berhenti kursus hanya sinister Joss masa kirim surat mauneng surat surat apa nih can-i-me-yal maksudnya gua nggak ngerti lu dikeluarin dari tempat kursus ini artinya mister joss demen mak oneng bang juli pergi ke tempat kursus nggak gitu orang mata amat sih gua ikut-ikutan kursus segala bukan bang juli lagi marah-marah lu kakak kasih dia kue buatan gue cinta itu memang buta jadi saya nggak heran kalau ada guru bisa jatuh cinta sama muridnya memang itu yang saya alami tetapi saya belum tahu apakah cinta saya akan terbalas akan terbalas seandainya murid yang Mr. George taksir belum punya suami jadi kamu sudah menikah saya eh bulu lu keturunan kembali ya hehehe bulu nenek moyang lu mau ngerapas sanair gue sekarang lu mau ngerapas bini gue begitu lu bicara terlalu cepat bisa bisa diulang oh lu gak paham eh bulu lu keturunan kembali oke nilai moyang lu dulu mau ngerapas sanair gue sekarang lu ngerapas bini gue begitu paham maksud kamu apa saya tidak mengerti bukan lagi marah marah saya tidak kenal kamu kamu tidak kenal saya kita belum pernah bertemu kenapa kamu marah pada saya saya situ maaf saya tidak punya waktu untuk kamu saya harus mengajar ya kita lanjutkan bicara nanti sekarang waktunya belajar eh mister what are you buying sedikit oke 級